Intro Sebanyak 304 kepala desa terpilih dari 22 kecamatan di Deli Serdang akan dilantik oleh Bupati Deli Serdang di alun-alun kantor Bupati Deli Serdang kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdan 304 kepala desa yang akan dilantik ini merupakan hasil pemilihan kepala desa gelombang pertama yang dilaksanakan pada 18 April tahun 2022 sebelum dilakukan pelantikan 304 kepala desa dari 22 kecamatan ini para kepala desa di tengah teriknya panas terlebih dahulu mengikuti gladi tentang tata cara upacara pelantikan kepala desa dengan tekun 304 kepala desa dari 22 kecamatan sekabupaten Deli Serdang yang akan dilantik mengikuti arahan dari panitia pelantikan kepala desa kabupaten Deli Serdang Usai melakukan gladi di tengah teriknya panas di alun-alun kantor Bupati Deli Serdang 304 kepala desa siap mengikuti acara pelantikan kepala desa Bupati Deli Serdang yang tiba di pendopo alun-alun kantor Bupati Deli Serdang langsung mengikuti tertip acara yang telah ditetapkan panitia pelantikan kepala desa acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Sebelum melakukan pelantikan dan supah jabatan kepala desa Bupati Deli Serdang juga menanyakan kesiapan kepala desa dari 22 kecamatan untuk mengamalkan Pancasila serta menegakkan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan menjalankan tugas sebagai kepala desa sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya dalam menjalankan tugas Dengan tertip satu persatu kepala desa naik ke atas panggung podium alun-alun Pemkap Deli Serdang untuk penyerahan SK pengesahan dan pengakatan kepala desa diberikan secara simbolis kepada 22 kepala desa perwakilan setiap kecamatan serta penyematan diberikan kepada 8 kepala desa dari 3 agama Usai dilakukan pelantikan 304 kepala desa dari 22 kecamatan sekabupaten Deli Serdang Panitia pelantikan kepala desa kabupaten Deli Serdang memberikan kesempatan kepada keluarga kepala desa untuk memasuki lapangan upacara dengan tertip dalam kesempatan yang diberikan Panitia keluarga kepala desa menyempatkan diri berpotoria untuk mengabadikan dokumentasi yang hanya terjadi 6 tahun sekali Di sela-sela kegiatan Samiran Ketaren selaku kepala desa Sibolangit yang baru dilantik menyampaikan Usai pelantikan ini Mari membangun desa Jangan ada lagi perbedaan di antara warga Pemilihan kepala desa telah usai Mari bersatu untuk membangun desa bersama-sama untuk kemajuan warga desa Acara pelantikan ini memang banyak berbuka yang dihadapi Di desa ada waktu pemilihan Acara pelantikan ini yang berganti oleh Bupati Sukses Bukan kita bawa ke desa masing-masing Sesuai dengan misi-misi kita di desa masing-masing Dari kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang A. Ginting Mengabarkan Terima kasih telah menonton!